bahan nasaran. Bagi teman-teman yang baru bergabung, program si Bima Series merupakan salah satu program webinar rutin yang diadakan oleh Tim Research and Development yang tentunya dinaungi oleh Bima Sabartum Group. Dan si Bima Series kali ini merupakan yang ke-35. Bima Sabartum Group merupakan perusahaan yang bergerak konstruksi, lingkungan, dan berbagai macam bisnis lainnya. Salah satunya adalah Bengkel Bin Haji Parijol, yang berlokasi di kantor cabang. Apun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, kata sambutan dari Direktur Utama Bima Sabartum Group, penyampaian materi oleh Bapak Pemuji Pancaputra, ST, MTRT, CLA, CRMP, sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka webinar hari ini dengan melepaskan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Erick Wijaya, STMT, selaku Direktur Utama Bima Sabartum Group, untuk memberikan kata sambutan. Ya, baik. Terima kasih, Clarita, pas waktunya. Sehat, Pak Pancah? Sehat, Alhamdulillah. Pak Erick juga sehat, dan tim sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Izin, Pak. Mohon buka dulu, Pak Pancahnya. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah berlalamin. Alhamdulillah, saya binatah Muhammad, dan saya binatah Muhammad. Yang saya hormati, Pak Pemuji Pancaputra, STMTR, Tapan, yang bertindak sebagai genera sumber. Kemudian, yang saya hormati, tentunya adalah host kita pada pagi hari ini, Saudari Clarita Mabroteh, dan Panitia dari Research and Development. Kemudian, yang saya hormati, dan yang saya banggakan adalah peserta si Bima Seris yang ke-35, yang sudah hadir di ruang Zoom ini dengan baik. Baiklah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah SWT, karena dengan nikmatnya, Alhamdulillah, kita pada hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa mengikuti rangkaian seris yang ke-35. Alhamdulillah, ini sudah seris yang ke-35, yang secara konsisten kita laksanakan sejak Agustus 2020. Jadi, sudah masuk tahun ke-4, ini suatu konsistensi yang luar biasa, yang tetap kita jalankan di tengah-tengah kesibukan dari para narasumber, kemudian dari kita semua. Sehingga kita masih, sampai hari ini, masih konsisten untuk melaksanakan si Bima Seris tersebut. Kemudian, kepada Pak Panca, kami ucapkan terima kasih, Pak, atas waktunya, kesempatannya, meluangkan waktu untuk bisa sharing, untuk bisa menjadi narasumber kita, sehingga bisa memberikan sharing knowledge-nya terkait peranan pengelolaan dokumen sistem dan key performance indicator atau GPI perusahaan dalam persyakitannya keperusahaan, yang mana dalam dialog korrespondensinya mungkin topik ini yang memang sering Bapak lakukan atau mungkin Bapak lakukan pada saat ini. Sehingga harapannya, mungkin hasil ataupun proses-prosesnya itu bisa di-sharing kepada kita semua. Karena memang saya yakin, Pak, terkait dengan GPI maupun dokumen sistem ini, para perusahaan itu sudah makin care ya. Artinya kami juga di Masa Bartung Group sudah menerapkan GPI ini dalam menilai performance karyawan supaya dengan achieve target-target kita. Jadi mungkin nanti bisa sharing terkait dengan seperti apa ketika di mainan industri, terutama untuk kontraktor pertambangan. Karena memang yang kita tahu Satria Bahanasarang ini merupakan salah satu kontraktor yang reputable di Sumatera Selatan dan menjadi bagian dari ekosistemnya PT Bukitasam. Kita yakin ini punya standar atau sistem yang bagus sehingga nanti bisa bisa kita refer yang memungkinkan kita capai. Kemudian terima kasih juga untuk para peserta yang tetap konsisten saya melihat ada beberapa peserta ini yang masih konsisten mengikuti 35 seri sampai ke 35 ini. Kemudian kepada Panitia juga saya ucapkan terima kasih sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dimulai dari mencari naras sumber berkomunikasi dengan Pak Panca untuk menyiapkan linknya dan sebagainya sehingga ini bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian harapannya semoga kegiatan hari ini membawakan manfaat yang besar buat kita semua buat para peserta dan bagi naras sumber Pak Panca mudah-mudahan ingin menjadi amal jariah Bapak karena sudah sharing knowledge dan sudah mudahan kalau ada baiknya pasti akan kita refer ini bisa menjadi amal jariah yang tidak terputus. kemudian permohonan maaf tentunya apabila nantinya dalam pelaksanaan si Bimas series ini ada terkendala terkait sinyal ataupun suara karena memang salah satu keterbatasan dari webinar series ini adalah konsistensi terhadap sinyal jadi mudah-mudahan walaupun ada nantinya keterbatasan tapi tidak menghilangkan atau mengurangi esensi materi dari yang Pak Panca sampaikan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga hari ini berjalan dengan baik dan panjang saya tutup wabilaikrafik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikasalam wabarakatuh terima kasih Bapak atas kata sambutannya selain sebagai konsultan pertambangan dan hubungan kita juga mengadakan pelatihan yang berkolaborasi dengan perhati yaitu field geotechnical training training ini akan dilaksanakan pada 14 November 2024 di Hotel 101 Palemba kami juga mengadakan wadah atau platform terbaru yaitu Sibisa yang dapat diakses melalui www.sibisa.com di Sibisa.com kamu dapat membeli atau menyewa alat pendukung proyekmu seperti alat survey alat keselamatan kerja dan yang akan datang tersedia silabus materi pertambangan geologi dan lingkungan jadi bagi kamu anak teknik baik itu geologi pertambangan sipil dan sebagainya yang sedang menjalankan tugas akhir dan butuh alat-alat pendukung bisa langsung ke Sibisa.com Sibisa.com juga menyediakan proyek untuk para freelance law pastinya freelance yang juga bergerak di bidang mining dan geologi so tunggu apa lagi segera kunjungi www.sibisa.com Sibisa si serba ada baiklah kita masuk ke agenda kita berikutnya yaitu penyampaian materi dan saat ini Bapak Panca telah bersama-sama dengan kita selamat pagi Pak Panca selamat pagi Ibu bagaimana sehat Bu bagaimana sehat Bapak gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat luar biasa sepertinya Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi dan saat ini Bapak posisi di mana Pak saya posisinya di Tanjung Enim ini Bu di kantor Tanjung Enim ya Pak iya di kantor Tanjung Enim baik bagaimana Bapak apakah sudah siap untuk menyampaikan materi siap nanti kita diskusi saja ya baiklah kepada Bapak Pemuji Pancaputra STM TRT CLA CRMP dipersilahkan untuk menyampaikan materi baik izin Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya suara saya apa terdengar dengan jelas di sana terdengar Pak terdengar ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Baik Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita semua pada pagi menjelang siang ini diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang virtual kita sama-sama berdoa semoga pertemuan kita ini akan menambah ilmu menambah silatur rahmi dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Amin Ya Rabbil Alamin Salawat setasalamualaikum kita sampaikan kepada jujungan kita baginda Nabi Besar Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Wijaya jadi seru Pak jadi Bapak Ibu bisa izin saya sampaikan jadi pasca pertemuan kemarin ada kegiatan seminar juga sharing diskusi dengan Perhapi dan Pak Erick Wijaya ini kemarin sebagai moderatornya Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilatur rahmi di ruang virtual kemudian yang terhormat kepada Ibu Clarita selaku moderator juga tim dari Bima Sabartum Group yang telah memfasilitasi penyelenggaraan acara ini dan juga saya ucapkan salam kenal salam sehat salam semangat kepada seluruh peserta E Bima Series 35 jadi pada kesempatan ini mungkin saya menyapa teman-teman saya panggil saja teman-teman atau kawan-kawan ya teman-teman rekan-rekan jadi pada kesempatan ini sebenarnya saya mengucapkan terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk bisa sharing berdiskusi dengan teman-teman sekalian secara virtual sebenarnya nanti apa yang saya sampaikan ini lebih banyak menyampaikan secara implementasi yang ada di perusahaan yang sudah saya jalankan dan tentunya pada kesempatan ini juga saya mengharapkan nanti diskusinya bisa bersama-sama artinya jika rekan-rekan kawan-kawan ada hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan nanti bisa langsung disampaikan saja karena takutnya nanti ketika slide-nya sampai selesai malah terlewat jadi kita diskusi saja kalau saya lihat di sini dari informasi dari Panitia bahwa mayoritas peserta dari training webinar kita ini itu dari kalangan mahasiswa tentunya saya melihat tidak menutup kemungkinan juga di sini pasti ada juga dari kalangan profesional yang sudah berpengalaman kerja sehingga saya nanti bisa juga ditulis di kolom chat-nya kira-kira bisa memperkenalkan diri ini saya sambil mengetik di kolom chat apakah di sini ada juga dari kalangan yang berpengalaman sebagai dokumen kontrol atau biasanya itu sebagai auditor atau pengelola sistem nanti silakan saja kita diskusi karena kalau melihat dari judul yang yang kita diskusikan nanti ini memang lebih banyak teman-teman yang berkecimpung di pengelolaan sistem perusahaan kita sambil jalan saja nanti kalau memang ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau apa namanya itu rice hand dan lain-lain silakan saja nah judul kita pada siang hari ini ini adalah peran pengelolaan dokumen sistem dan key performance indikator di dalam perusahaan nanti studi kasusnya adalah perusahaan di tempat saya bekerja sendiri di PTSBS dalam pencapaian target perusahaan izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri jadi nama saya Pak Muji Panca Putra panggil saja saya Panca terakhir sedikit menyampaikan untuk riwayat pendidikan ini mungkin bagi teman-teman yang sekarang satu alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya jadi kemarin pada tahun 2021 lulus program S2 kemudian juga kalau kita bicara pengalaman saya benar-benar pengalaman dari bawah dari nol ya di tahun 2010 itu dari staff dari staff administrasi kemudian juga memang sedikit banyak itu sekitar 7 tahun lebih itu lebih banyak difokus di bagian safety kemudian juga di sini ada di pengelolaan sistem kualiti dan risiko dan terakhir diamanakan di SDM strategic di PTSBS untuk beberapa sertifikasi yang pernah saya ikuti diantaranya adalah sertifikasi pengawas operasional media POM jadi kalau melihat CLA di situ itu adalah sertifikasi auditor kemudian terakhir itu di certified risk management profesional tentunya harapannya ini kita nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman sekalian dan sertifikat-sertifikat ini yang saya rasakan itu cukup sangat membantu sekali dalam kita menopang pekerjaan yang diamanakan di tiap fungsi kita masing-masing nah izin saya sampaikan tadi yang disampaikan oleh Pak Erick benar sekilas tentang PTSBS PTSBS ini didirikan di pendirian di Maret 2024 di sini untuk jasa pengambangan dan neta ala berat kemudian memang di sini PTSBS itu di bawah PT Bukit Asam kemudian ada anak perusahaan namanya Bukit Multi Investama itu memang fokus di bagian kontraktor penambangan ini beberapa bisnis proses bisnis yang ada yang sedang dijalankan di PTSBS sekarang itu untuk proyek penambangannya itu ada di UPTE Tanjung Enim kemudian di Peranap di Riau 2024 sampai dengan sekarang dan untuk rental alat berat kita ada di Tarahan Lampung 2018 sampai dengan sekarang nah ini beberapa apresiasi penghargaan yang pernah dimiliki atau didapatkan di PTSBS untuk GMP Award Pratama kemudian Zero Accident Award di tingkat Sumatera Selatan tahun 2023 kemudian penghargaan di SFRC Fire Rescue Challenge Sumatera Fire Rescue Challenge kemudian kegiatan tanggung jawab sosial dan berbicara tentang sistem ada tiga sistem sertifikasi yang telah dimiliki PTSBS yaitu ISO 9001 Manajemen Utu 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dan 45001 Sistem Manajemen K3 nah kita bergeser ke latar belakang ya kenapa saya menarik mengangkat materi tentang pengelolaan sistem ya gimana kita ketahui bahwa ketika sebuah perusahaan itu menjalani apa namanya itu pencapaian target yang telah didetapkan ada namanya RJPP Rencana Jangka Panjang Perusahaan 5 Tahunan dimana tentunya seiring sejalan ketika di breakdown menjadi rencana jangka pendek tahunan untuk mencapai visi misi yang ditargetkan perusahaan maka sangat dibutuhkan sekali sebuah sistem manajemen yang kuat mengakar kuat dimana sistem ini yang bisa dikatakan itu sangat membantu dalam proses perusahaan itu mencapai target yang telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi misalkan kalau dilihat banyak kontraktor-kontraktor yang kita ketahui itu dengan latar belakang perusahaan yang berbeda itu dia biasanya membawa sistem perusahaan yang lamanya ketika semakin heterogen perusahaan tersebut maka makin banyak pegawai dengan latar belakang perusahaan yang pernah dia ikuti pengalamannya sehingga memang sangat dibutuhkan sekali sebuah sistem perusahaan yang mengakar kuat dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga melebur menjadi satu sehingga target pencapaian visi misi perusahaan itu akan lebih mudah untuk dicapai diantara standar sistem yang berlaku di SBS yang tadi ISO 9001 45001 dan ISO 14001 nah ini sertifikasinya nah karena saya coba menizin ketika disini kan saya lihat mayoritas beberapa yang mengikuti webinar ini dari kalangan mahasiswa hanya saya coba melakukan pendekatan mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang sudah berpengalaman di bagian sistem dokumen kontrol dan lain-lain sudah sangat familiar terhadap ISO gitu ya apa itu ISO itu adalah International Organization for Standardization dimana disini sebuah organisasi internal yang mengembangkan dan menerbitkan standar-standar jadi standar-standar terkait pengelolaan sistem dengan fokusnya yang masing-masing ada fokus K3 seperti 45001 9000 sistem manajemen mutu 140001 sistem manajemen lingkungan dimana harapannya disini memang ISO itu untuk memastikan produk layanan dan sistem itu memenuhi standar yang konsisten dan khususnya bisa memuaskan terhadap konsumen jadi konsumen kita kalau di PT SPS tentunya langsung owner kita yaitu PT Bukit Asam itu menjadi acuan yang menjadi hal penting nah kemudian di antara isi jadi kalau kita melihat apa sih sebenarnya isi dari ISO standar yang ada di tiap fokus bidang tadi nah kalau kita melihat disini dengan pendekatan klausul ISO 9001 2015 yang bisa saya sampaikan manajemen mutu tadi ini ada beberapa klausul yang ada di dalam isinya seperti pengelolaan sistem manajemen mutu disini ada beberapa persyaratan yang memang sebaiknya itu dilengkapi dalam bentuk dokumen yang jelas kemudian ini menjadi acuan bagi seluruh insan yang ada di perusahaan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada tanggung jawab manajemen di klausul 5 komitmen manajemen misalkan kebijakan mutu kebijakan K3 ada pengelolaan sumber daya realisasi produk pengukuran dan analisis dan peningkatan ada di antara contoh yang biasanya ini dapat saya sampaikan menjadi sebuah acuan resmi dalam arti ada dokumen resmi yang menjadi ciri khas di tiap ISO contohnya seperti ISO 9001 itu di antara dokumen yang wajib itu seperti dokumen adanya evaluasi kepuasan pelanggan yang terukur jelas disepakati dan secara periodik itu dilakukan evaluasi audit itu harus terdokumentasi dengan jelas contoh kalau di dokumen ISO 45001 Sistem Manajemen K3 itu rekan-rekan mungkin pernah mendengar istilah IBPR identifikasi bahaya pengendalian dan penilaian risiko itu menjadi dokumen wajib kemudian ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan itu mungkin pernah mendengar istilahnya IADL identifikasi analisa dampak lingkungan itu juga menjadi dokumen wajib nah ini beberapa dokumen-dokumen yang menjadi ciri khas dan memang harus mandatory ada dan pasti setiap tahunnya itu dilakukan evaluasi dalam bentuk audit bisa audit internal maupun audit eksternal nah saya coba me-flash memberikan contoh ini adalah diantara implementasi yang dijalankan terkait pengelolaan dokumen sistem atau di tempat kita itu ada istilahnya SBSMS Satria Bahana Sarana Management System secara umum kita ketahui ketika kita bicara sistem sistem ini ya tentunya sebuah elemen yang saling berkaitan biasanya itu kalau kita bicara sistem ada ada hal pasti ada input ada proses dan ada output ini elemen ini itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan input yang baik prosesnya juga baik maka outputnya juga sesuai yang diharapkan nah ketika kita bicara manajemen ini sebenarnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sangat mengetahui secara sederhana bicara manajemen ini pasti disitu ada kalau kita apa namanya itu beberapa aspek-aspek yang ada di pengelolaan manajemen seperti 5M ada man ada manusia dan seterusnya dimana 5M tadi itu dikelola direncanakan diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang sama jadi ini adalah prosesnya input-proses output dan di dalam input-proses output itu ada beberapa elemen-elemen yang memang menjalankan fungsinya masing-masing direncanakan diorganisasikan sehingga fokus terhadap pencapaian tujuan tadi sehingga gabungan dari sistem dan manajemen menjadi sistem manajemen nah inilah nanti yang menjadi hal penting ketika kita bicara standar ISO 9001 bagaimana sistem manajemen mutu sistem manajemen K3 dan sistem manajemen lingkungan dimana disitu benar-benar diatur standarnya contoh misalkan standar baku mutu lingkungan PH-nya seperti apa yang wajib sesuai dengan aturan nanti kan juga acuannya terhadap regulasi pemerintah dan seterusnya kemudian misalkan standar gulir terkait masalah misalkan batu bara tadi berapa sih standar yang menjadi ekspektasi atau harapan dari customer nah ini semua diatur menjadi sebuah standar checklist yang benar-benar semua insan yang menjalani tersebut mengetahui terhadap sistem tersebut jadi terkadang kalau kita bicara ISO ini terus biasa digadang-gadangan gitu ya bicara sistem itu pasti ada plannya ada do ada cek ada tdca tulis yang akan dikerjakan kemudian kerjakan yang telah ditulis tadi kemudian dievaluasi terhadap apa yang dikerjakan tadi baru dilakukan evaluasi secara kontinu bagaimana standar yang diharapkan tadi itu memang terus kontinu bisa sesuai dengan harapan pelanggan tadi bergeser sedikit terkait level dokumen nah ini di perusahaan ini itu biasanya pasti ada level-level dokumen yang menjadi acuan jadi kalau melihat jadi tentunya di setiap perusahaan itu sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan ada struktur level dokumen yang menjadi standar acuan di tiap perusahaan ketika bicara SBS di sini ada beberapa level-level dokumen di antaranya adalah untuk level satu yang memang ini diatur juga di dalam pedoman tata kelola perusahaan pedoman good corporate governance ini menjadi acuan penting yang memang di sini di antara garis besarnya itu adalah tentang prinsip kebijakan dan tata kelola perusahaan jadi semua ini diatur di dalam dokumen level satu tersebut kemudian di level dua kita yang ada di BTSBS makanya saya nanti berharap kita bisa sharing ketika Bapak Ibu di sini kalau saya tadi chat di apa di message-nya di situ saya tulis apakah di sini ada juga dari kawan-kawan dokumen kontrol kemudian auditor pengelola sistem biasanya sangat familiar terhadap tata kelola pengelola dokumen di level dua ada board manual ini memang manual direksi di mana aturan-aturan pengelolaan kemudian sistem komunikasi dan lain-lain yang mengatur tentang jalur garis komunikasi di jajaran direksi kemudian pendoman code of conduct di sini berisi tentang etika perusahaan ada juga pendoman pengendalian gratifikasi pendoman sistem pelaporan pelanggan whistleblowing system yang ada di BTSBS kemudian SPI charter ini levelnya di perusahaan kita itu masuk di level dua di level tiga itu berisi tentang kebijakan mutu kebijakan keselamatan pertambangan karena sekali lagi juga karena memang regulasinya jelas bicara tentang pengelolaan sistem di pertambangan itu memang ada regulasi khusus kita juga harus comply terhadap SMKP sistem manajemen keselamatan pertambangan sehingga kebijakan keselamatan pertambangan yang memang diatur oleh pemerintah juga itu menjadi acuan kita kebijakan manajemen risiko sasaran mutu sasaran keselamatan pertambangan risk appetite pedoman departemen dan prosedur nah di sini pedoman dan pedoman dan prosedur departemen juga di tempat kita itu masih masuk di level 3 dan di level yang terakhir itu adalah walk interaction saya coba breakdown atau jelaskan sedikit secara umum di sini kalau sebagai gambaran tadi yang seperti saya sampaikan hierarki dokumen pedoman kebijakan pengurusan perusahaan level 1 tadi ada pedoman GCK good corporate governance ini kalau di tempat kita itu sampai disahkannya ke jajaran BOC komisaris kita kemudian pedoman etika bisnis dan board manual itu masuk di level 2 dan tadi kebijakan fungsional tadi yang berisi tentang pedoman dan SOP juga ini masuk di level 3 dan instruksi kerja nah ini contoh untuk level dokumen pedoman yang ada di PTSBS ini kalau di tempat kita itu memang komitmen kita pedoman di tiap departemen itu mempunyai dokumen pedoman masing-masing jadi contoh kalau kita bicara departemen produksi itu ada pedoman pengelolaan produksi dimana secara umum disitu digambarkan diantaranya terkait masalah poin tentang flow bisnis proses apa saja kegiatan yang ada di departemen produksi tadi secara umum input proses outputnya seperti apa itu digambarkan jadi total disini ada lebih kurang 16 dokumen pedoman departemen kemudian untuk SOP ini turunan dari pedoman jadi setiap flow proses yang digambarkan di dalam bisnis proses di pedoman tadi itu di break down di dalam setiap aktivitas dan diatur di dalam SOP jadi diantaranya itu biasanya kalau SOP ini itu walaupun belum detil tapi ini cukup memberikan gambaran terkait pengaturan tahapan proses yang ada di aktivitas tersebut kemudian untuk WI ini biasanya lebih detil lagi contoh di beberapa departemen totalnya itu sampai 359 WI yang ada di PT SBS nah ini seperti yang saya sampaikan tadi diantara isinya adalah contoh disini adalah pedoman keselamatan pertambangan ada pendahuluan kemudian juga disini diisi status terbitan dokumen apakah revisi 0 revisi 1 dan seterusnya kenapa ada perubahan dokumen tadi yang tadinya revisi yang tadinya 0 menjadi revisi 1 biasanya disini nih status terbitan dokumen perubahan-perubahannya seperti apa rincian pedoman tadi kemudian ruang lingkup disini biasanya digambarkan bisnis prosesnya seperti apa kemudian isi pedoman yang secara umum digambarkan di tiap aktivitas di departemen tersebut tadi nah prosedur ini lebih rinci dibandingkan pedoman disini biasanya juga digambarkan secara umum misalkan tadi yang seperti saya sampaikan misalkan pedoman keselamatan pertambangan nah biasanya pedoman keselamatan pertambangan itu contoh mengatur ada acuan di regulasi pemerintah dan lain-lain misalnya terkait KPN 1827K yang diatur itu poin-poinnya seperti apa itu biasanya menjadi rujukan dalam aktivitas prosedur sehingga teman-teman kawan-kawan dalam melaksanakan kegiatannya itu mereka benar-benar punya acuan yang jelas gitu ya misalkan kenapa standar lereng itu tingginya sekian misalkan kenapa jarak radius aman seorang operator itu kemudian jarak radius aman pengawas dan lain-lain itu seperti apa ini harus jelas acuan dan regulasi yang mengatur itu dimana biasanya juga digambarkan di dalam prosedur tadi ini benar-benar bersifat operasional nah kalau work interaction itu work interaction di tempat kita itu dia lebih detil lagi jadi kalau bicara misalkan apa namanya itu tahapan melakukan perbaikan AC atau melakukan pembongkaran ban di unit ini work interaction itu sangat jelas jadi sampai misalnya menggunakan obeng diputar ke arah mana apa yang perlu dikondisikan ini benar-benar detil ditulis dibahas menjadi acuan di dalam dokumen work interaction tersebut nah seperti yang disampaikan tadi rekan-rekan sekalian bapak ibu sekalian tentunya bagaimana cara kita memastikan kita sudah sulit sudah susah membangun dokumen-dokumen tadi ada SOP ada WI nah ini yang paling terpenting adalah bagaimana kewajiban kita itu memastikan setiap insan atau pegawai atau pengawas yang incas di dalam setiap aktivitas tadi itu dia benar-benar melakukan aktivitasnya itu sesuai dengan acuan maka secara reguler itu di tempat kita itu dilakukan audit internal sistem ini biasanya sistem auditnya itu secara cross audit kemudian juga dikarenakan PTSBS memiliki sertifikasi ISO yang terdaftar dan diakui oleh pihak eksternal sehingga secara proses kita juga secara reguler setiap tahun itu dilakukan audit eksternal oleh pihak independen dari lembaga sertifikasi kita diantaranya checklist auditnya misalnya kita bicara kebijakan ini benar-benar dipastikan apakah perusahaan saudara telah memiliki kebijakan pengelolaan jasa pertambangan ada atau tidak bicara ada nanti kita lampirkan evidennya seperti apa nah kalau di tempat kita memang pertama itu yang menurut pemahaman saya gitu ya nanti juga silahkan kawan-kawan kalau misalkan ada pasukan atau ada informasi itu semakin banyak auditor itu semakin bagus sekali karena dengan makin banyak auditor itu pergerakan kita kerjasama kita antar departemen untuk memastikan dokumen-dokumen sistem tadi padoman SOPWI itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu sangat lebih lebih cepat lebih rigid dan biasanya di tempat kita juga memang secara reguler juga auditor-auditor juga perlu dilakukan refresh sehingga checklist-checklist audit ini untuk memastikan dokumen-dokumen tadi aktivitas-aktivitas tadi itu benar-benar dijalankan sampai di lini kawan-kawan yang melakukan pekerjaan secara langsung jadi seperti ini sebelum saya melanjutkan ke selanjutnya di sesi maksudnya di judul ini masih ada kaitannya juga terkait dengan KPI apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan dari teman-teman yang mengikuti webinar saat ini atau ada tanggapan baik untuk teman-teman dipersilakan mohon maaf Ibu Clarita untuk waktunya masih berapa lama lagi Bu? masih ini ya ini karena kita sambil diskusi boleh tetap dilanjutkan Pak kebetulan ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Amarisma 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 Selamat siang Pak perkenalkan saya Amarisma dari bagian SDM di perusahaan saya izin tanya Pak apabila kita sudah membuat SOP atau dokumen namun satu tahun kemudian kita akan melakukan revisi terhadap dokumen tersebut karena ada pembaruan alur jadi apakah SOP lama tersebut bisa kita hapus begitu saja dan rilis SOP baru atau ada alur tertentu untuk merevisi alur kerja dalam bentuk SOP terima kasih Pak ini bisa langsung dijawab Bapak Pacar oke terima kasih ini dengan Ibu Amarisma Gusria oke nanti gak apa-apa kalau memang Ibu Amarisma juga ingin menyampaikan gitu ya jadi kalau di tempat kita itu memang ada SOP khusus yang mengelola tentang pembaruan dokumen dan lain-lain itu ada SOP namanya SOP pengelolaan dokumen dan data jadi setahu atau sepemahaman saya ya karena memang kembali lagi kalau di tempat kami baik itu SOP maupun WI itu ketika memang dibutuhkan mau berubah seminggu atau satu bulan berubah dua kali setiap minggu berubah itu juga kalau di tempat kami itu diperbolehkan karena memang biasanya ada tuntutan yang memang harus merubah dokumen-dokumen tadi contoh misalkan ada rekomendasi dari kejadian eksiden dimana sebagai preventif untuk mencegah agar eksiden yang telah terjadi itu tidak terulang kembali next di selanjutnya sehingga perlu ada perubahan SOP jadi kalau di tempat kami ini Bapak Ibu itu untuk perubahan tadi itu biasanya pintu masuk komunikasinya kita ada departemen khusus namanya departemen manajemen sistem yang mengelola tadi sehingga biasanya teman-teman itu ada mengisi form permintaan ada daftar riwayat perubahan jadi kalau di tempat kita itu teman-teman tadi menjelaskan kenapa SOP ini harus berubah nah biasanya perubahan SOP tadi ketika awalnya misalnya revisi 1 berubah menjadi revisi 2 untuk dokumen SOP yang lama itu didaftarkan untuk dimusnahkan atau sudah tidak berlaku lagi jadi memang alurnya seperti itu diperbolehkan saja kalau di tempat kita jadi jadi apakah SOP lama tersebut bisa kita hapus begitu saja dan dirilis SOP baru nah kalau di tempat kita itu memang ada departemen khusus yang melakukan pengelolaan SOP tadi namanya kalau di tempat kita itu fungsinya manajemen sistem jadi SOP tadi didaftarkan lagi ke kawan-kawan manajemen sistem kemudian kemudian baru nanti ada namanya dokumen pemusnahan jadi dokumen yang lama itu sudah tidak rilis lagi baru ada cap kontrol copy dari kawan-kawan manajemen sistem tadi jadi memang sebaiknya saran dari kami apa yang ibu pertanyakan ini itu mungkin perlu dievaluasi lagi seharusnya itu memang di perusahaan atau di tempat ibu ini ada SOP yang mengatur tentang pengelolaan dokumen kalau di tempat kita itu SOP pengelolaan dokumen dan data jadi dari dari dokumen itu dibuat direvisi sampai dokumen itu dihapuskan itu dari saya jika ada tanggapan atau ada masukan dari rekan-rekan yang lain juga dipersilakan kita saling berbagi itu kira-kira ibu klarita baik untuk ibu amarisma apakah ada diskusi lebih lanjut atau teman-teman yang ingin berdiskusi kami persilakan untuk menggunakan fitur izin ibu amarisma bisa open mic juga ibu klarita iya bisa pak oke kalau boleh tahu ibu amarisma dari mana apakah masih join yang ingin ditanyakan kembali mau saya seri bisa nanti kita sama-sama berdiskusi ya oke izin saya lanjut lagi kalau masih ada yang ingin kita diskusikan dipersilakan nanti sambil jalan gak apa-apa di rise hand aja atau di info saja kalau ada ingin disampaikan ini ada pertanyaan lagi ibu bapak ingin langsung jawab untuk diskusi sekarang kita diskusi sekarang silahkan bu selamat siang pak ini ini ada dari Pak Akhila Darmawan selamat siang pak perkenalkan nama saya Akhila saya ingin tanya pak untuk SOP atau WI sendiri itu dalam pembuatannya apakah ada pihak penilai ekspertis SOP WI eksternal dari luar atau sebenarnya cukup melihat dari ISO dan mengikuti standar dari ISO pak demikian yang ingin saya sampaikan terima kasih dan selamat siang oke baik jadi Bapak Akhila apakah masih join disini bisa open mic ada ini bisa pak pak sebenarnya tes-tes apakah suara saya terdengar ya oleh Pak Akhila dari apa dari perusahaan atau dari mana pak kalau boleh tahu pak saya dari perusahaan pak mungkin disini saya pengen tahu oke posisinya sebagai ini pak pengelola dokumen juga sebenarnya bukan pengelola dokumen lebih ke enviro engineer oke di ini di perusahaan mining iya pak di mining konsultan oke baik setahu saya ya Bapak Pak Akhila ya nanti kalau ada teman-teman rekan-rekan bisa sharing juga menambahkan jadi disini yang dimaksud dengan Bapak Pak Akhila ini apakah ada pihak penilai ekspertise SOPWI eksternal dari luar atau sebenarnya cukup melihat nah kalau dari sepengalaman saya ya sepengalaman saya dalam mengelola dokumen sistem makanya disini tadi sangat penting sekali Bapak Ibu yang benar-benar menjadi fundamental adalah perlu adanya SOP pengelolaan dokumen dan data jadi yang paling terpenting disini adalah SOP tadi itu atau WI yang kita buat itu itu sudah memenuhi standar tata tulis yang yang diatur yang disepakati di perusahaan jadi misalkan disitu tentunya di awal itu ada misalkan tujuan dari dibuatkannya SOP tadi kemudian ada acuannya kemudian biasanya juga ada penjelasan-penjelasan terhadap apa namanya itu kata-kata yang misalkan pengertian-pengertian di atas tadi nah kalau untuk penilai ekspertise disini yang dimaksud itu dimaksud Pak Akilah itu dia menilai SOP ini baik atau tidak atau dia pihak auditornya Pak ya maksud Bapak iya Pak lebih tepatnya yang pertama tadi Pak menilai SOP atau WI tersebut itu secara operasional itu apakah sudah baik apakah sudah efisien oke nah biasanya Pak kalau di tempat kita itu pertama benar atau tidaknya itu sangat tergantung sama sistem atau aturan yang mengatur tadi jadi misalkan contoh Pak ya ketika kita melihat nih ada contoh ya saya sampaikan misalkan ada sebuah aktivitas misalnya pengecekan lingkungan atau pengecekan workshop di tempat Bapak ternyata dari hasil penilaian dari pihak eksternal jadi kalau di tempat kita itu memang kita menggunakan lembaga pihak independen dari luar tadi ya yang melakukan sertifikasi ISO kita setelah melihat di lapangan itu kan biasanya mereka mengevaluasi melihat bagaimana kita menjamin bahwa kita melakukan inspeksi pengecekan terhadap lingkungan oke ketika ditanya iya ada nah ketika ditanyakan buktinya mana ternyata buktinya ditunjukkan ada checklist ternyata setelah dilihat checklist yang digunakan ini tidak terdaftar makanya kalau dari pihak eksternal itu dia sangat memastikan kembali Pak terkadang kan ada versi A dia menggunakan checklist ini ada tim yang lain dari dari kelompok lain itu menggunakan versi ini nah biasanya temuan-temuannya seperti itu Pak jadi jangan sampai formulir-formulir yang kita gunakan di lapangan itu tidak terdaftar bagaimana ciri terdaftar atau tidaknya biasanya dia ada nomor dokumen di atas misalnya formulir apa itu revisi berapa dikeluarkan tanggal berapa dan itu harus ini Pak harus apa namanya kita benar-benar komit menggunakan tadi jangan sampai ada tim A menggunakan versi ini tim B menggunakan versi ini nah ketika Bapak bilang apakah ada pihak eksternal menilai biasanya pihak eksternal itu menilai kalau dari segi tata tulis yang ada biasanya dia nanya apakah ada SOP yang mengatur tentang tata cara penulisan SOP atau WI nah itu dulu Pak yang dilihat karena dia nanti random lihat SOP ini ketentuannya hurufnya Times New Roman yang dilihat tapi SOP ini kok arial nah itu pun bisa jadi masukkan temuan juga biasanya makanya sampai sedetil itu Pak ada SOP pengendalian dokumen dan data yang mengatur hurufnya apa ukurannya apa konten di SOP itu apa WI itu apa jadi itu dulu yang menjadi landasan nah kalau pihak penilai ekspertise tadi itu dia selain menilai konsistensi isi SOP di tiap departemen tata tulisnya kemudian dilihat juga implementasi yang ada di lapangan jadi seperti itu Pak ada bayangan kira-kira Pak Akilah atau ada tanggapan Pak sudah Pak sudah terbayang juga sudah inilah terjawab juga untuk pertanyaannya iya jadi nanti kalau misalkan ini gak apa-apa nanti saya bisa share-share juga yang apa namanya SOP kendali dokumen dan data jadi itu sebenarnya yang menjadi acuan penting jadi pada saat biasanya kita di audit pihak eksternal itu itu dulu kadang-kadang yang ditanya ini teman-teman membuat SOPWI acuannya seperti apa oh ternyata ada jadi seperti itu Pak nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanggapin lagi dipersilahkan Pak ya oh ya terima kasih Pak Panca ya sama-sama Pak kemudian Pak Panca untuk ini kita lanjutkan dulu lanjutkan dulu ya kita lanjutkan nanti ada sesi tanya-jawab oke selanjutnya masih ada kaitannya dengan sistem ya nah ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian sistem tadi mendorong untuk konsistensi kita terhadap apa yang kita lakukan itu memenuhi standar gitu ya jadi jangan sampai ada orang mengerjakan pekerjaan yang sama belum tentu juga kualitasnya sama nah bagaimana jaminan pekerjaan yang sama baik dilakukan oleh orang A maupun orang B dengan hasil yang sama tadi itu diatur di dalam dokumen tadi dia ada tahapan yang jelas diatur di dalam WI nya dan seterusnya nah ujung-ujungnya juga nih Bapak Ibu sekalian kita bicara tentang key performance indikator nah kalau kita breakdown sederhana saja ini ada key performance indikator jadi indikator indikator performa kunci terhadap pencapaian target di perusahaan tadi jadi isinya itu diantaranya adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang penting untuk kesuksesan dan pertumbuhan organisasi nah biasanya contohnya ini kalau key misalnya KPI sukses atau tidaknya poin keselamatan yang ada di perusahaan key performance indikatornya kuncinya satu misalkan zero fatality accident jadi kejadian accident yang berakibat fatal kematian itu tidak terjadi atau zero kemudian apalagi ini misalkan zero environment damage zero kerusakan lingkungan dan lain-lain jadi benar-benar kunci key performance indikator dimana ini menjadi poin penting setiap individu itu berbondong-bondong mengacu terhadap performance yang tadi nah tujuan dari KPI ini mengukur kemajuan terhadap tujuan jadi secara umum nanti di tiap organisasi atau tiap individu jadi di tiap departemen itu mempunyai fungsi masing-masing jadi misalkan KPI key performance indikator misalkan untuk kawan-kawan produksi tercapai target produksi misalkan 100% untuk pencapaian tanah dan batubara dan seterusnya mengidentifikasi area perbaikan jadi nanti jelas karena secara tahapan key performance indikator yang ada di tempat kita sekarang itu itu terus terbreak down dari atas ke bawah jadi ada sasaran mutu yang disepakati antara perusahaan dan pemegang saham isinya seperti misalkan pencapaian target batubara berapa pencapaian laba berapa kemudian dari target sasaran mutu perusahaan tadi turun menjadi sasaran mutu divisi divisi itu kalau di tempat kita itu paling tinggi itu di level senior manager turun breakdown lagi ke sasaran KPI-nya departemen manager baru turun di tiap individu masing-masing kalau bicara individu itu memang sudah level pelaksana jadi contoh misalnya kayak Pak Akilah tadi sebagai timnya Enviro key performance indikator tim Enviro jelas misalkan melakukan inspeksi satu minggu dua kali itu sudah menjadi target jadi benar-benar individunya targetnya jelas jadi misalkan itu melakukan inspeksi apalagi kalau misalnya kawan-kawan misalnya di mana di kesehatan melakukan pemeriksaan MCU pegawai berapa periodik dan lain-lain dia sudah benar-benar turun menjadi pekerjaan daily-nya untuk kawan-kawan yang level pelaksana di bawah mengidentifikasi area perbaikan memfokuskan upaya dan sumber daya jadi setiap sumber daya yang ada di perusahaan itu jelas satu tujuan memotivasi karyawan nah biasanya kalau di tempat kita nih Bapak Ibu KPI itu nanti sifatnya terukur ketika KPI pencapaian KPI departemennya lebih dari 90% itu nanti akan mendapatkan insentif apakah itu insentif bulanan insentif triwulan dan lain-lain yang memang terukur kemudian pengambilan keputusan berbasis data nah tentunya di tempat kita di tiap KPI ini biasanya kita ada eviden-eviden yang memang harus dikumpulkan dievaluasi dan dilakukan penilaian nah secara umum ada ada sebuah tools kalau di tempat kita itu dalam mengukur KPI artinya gini KPI-KPI tadi itu terangkum di dalam tools yang namanya balance scorecard corporate strategy dan performance model and tools menggunakan balance scorecard itu yang ada di PT SBS jadi jadi kalau melihat nanti contoh saya coba kasih contoh juga beberapa KPI indikator yang ada di balance scorecard nya PTSBS dimana disitu berisi beberapa perspektif-perspektif ada perspektif keuangan itu biasanya yang paling atas perspektif pelanggan perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan nah ini jadi kalau bicara balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi itu diberikan ke tiap fungsi-fungsinya yang terukur dipantau dan dilakukan evaluasi secara kontinu peran balance scorecard sebagai alat ukur keberhasilan mengukur keberhasilan KPI panduan strategi bisnis alat ukur SWOT media komunikasi dan lain sebagainya nah ini langsung saja saya coba kasih contoh gambaran ini 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 sebagai sebuah apa ya sebuah strategi map jadi kalau melihat di sini ujung-ujungnya contoh ini ini studi kasus bagaimana pada saat itu kita memetakkan strategi map balance scorecard di perusahaan kita ujung-ujungnya itu perusahaan yang menjadi intinya adalah pencapaian laba bersih nanti biasanya itu di kalau di tiap di tiap tahun itu kita ada raker yang menentukan target misalnya tahun ini berapa laba kita di mana laba bersih itu ditentukan juga dengan kenaikan pendapatan usaha dan pencapaian HPP nah ini nanti ada target-targetnya ada KPI-nya berapa target KPI pendapatan usahanya laba bersih nilainya berapa pencapaian harga pokok produksinya berapa nah kemudian bicara tentang customer mencapai indeks kepuasan pelanggan dari customer ini kalau di tempat kita itu dari owner kita itu menentukan jadi ada ketentuan itu untuk indeks kepuasan pelanggan yang memang diatur jadi Bukit Asam itu dia ada checklist ada beberapa dokumen-dokumen yang dilakukan penilaian dia membuat indeks dan indeks kita itu untuk mendapat baik itu harus lebih dari 90 nah ujung-ujungnya juga kita harus memuaskan kepuasan pelanggan tadi nah biasanya yang menjadi tolak ukur penting itu yang menjadi tolak ukur penting itu adalah internal proses yang dimaksud internal proses ini ini benar-benar memurni aktivitas pekerjaan yang menjadi ranah kontrolnya kita apa contohnya target pencapaian produksi batu bara pencapaian pemindahan tanah OB tentunya produksi batu bara tercapai pemindahan tanah tercapai tapi kalau terjadi eksiden itu sangat apa namanya itu mengecewakan makanya di sini zero fatal eksiden juga menjadi target internal proses kemudian juga yang perlu didukung untuk pencapaian produksi batu bara dan produksi tanah ya tentunya kemampuan utilisasi unit tadi unit ready-nya berapa siap dioperasikan oleh operator berapa nah ini nah yang fundamental paling bawah ini organisasi yang menjadi yang menopang terkait internal proses tadi ya diantaranya kita harus tetap memantau pelatihan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kompetensi mereka dan lain-lain kemudian pencapaian talent pool pegawai jadi memang teman-teman kita itu bukan hanya kerja saja tapi harus dimappingkan secara karirnya seperti apa jenjang karirnya seperti apa ini menjadi fundamental sekali motivasi yang luar biasa untuk kawan-kawan sehingga orang yang kerjanya semangat orang yang kerjanya rajin ya tentunya akan mendapatkan yang lebih baik dibanding orang yang biasa-biasa saja ini karirnya jelas kemudian juga tentunya zero terhadap audit-audit dari pihak eksternal dan lain-lain juga harus tetap dilakukan pemantauan dan pencapaian GCG score jadi tetap tata kelola perusahaan itu juga itu harus kita kita kelola sehingga ini ujung-ujungnya dari pengembangan organisasi internal proses customer ujung-ujungnya adalah bagaimana perusahaan tadi tercapai produksi tapi juga labanya juga tercapai nah ini dari proses tadi dipindahkan ke tiap perspektif tadi ada ini ada finansial ada customer ada internal proses dan organisasi capacity disini semua nah biasanya disini kita buat ini kan pencapaian pendapatan usaha berapa miliar targetnya based on apa RKAP nah ini dilakukan lagi brainstorming berapa sih bobotnya gitu pencapaian pendapatan usaha wah ini menjadi penting nih 7,5% 7,5% dan seterusnya nah ini seperti itu dan juga pencapaian indeks kekuasan pelanggan dari customer Bukit Asam juga ini harus fokus juga gitu maka bobotnya 10% dan internal proses juga disini karena lebih banyak lah keuntungan dari pemindahan tanah atau UB maka bobot untuk pendapatan laba perusahaan itu memang kalau kontraktor itu memang di tanah makanya bobotnya lebih besar dan seterusnya nah ini biasanya ada FGD brainstorming benar ini untuk penentuan terkait indikator-indikator di perusahaan tadi nah ini contoh yang seperti saya sampaikan ini yang sudah disepakati ini saya coba screenshot di tahun 2020 ada pendapatan usaha laba bersih EBITDA IDS keposan pelanggan yang tadi nah ini sudah disepakati bobotnya dan ini menjadi acuan kalau di tempat kita itu ada audit atau ada assessment verifikasi jadi nanti dari balance scorecard perusahaan ini ini diturunkan menjadi balance scorecard divisi sampai ke level pelaksana seperti yang saya sampaikan tadi contoh disini ada zero fatal accident misalkan disini nah itu bagaimana kawan-kawan inspektor K3 di lapangan itu melaksanakan inspeksinya misalnya sehari berapa kali berapa rambu-rambu yang harus dilakukan monitoring inspeksi dan lain-lain itu sudah di level pelaksana ujung-ujungnya semua mendukung terkait zero fatal accident disini ini sebagai contoh yang disepakati di tempat kita dan memang disetujui oleh Dewan-Dewan Komisaris menjadi kesepakatan bersama nah saya coba mendiskusikan atau sharing pengalaman ya dimana memang untuk memformulakan KPI dalam balance scorecard itu tidak mudah karena kejadian yang pernah kami alami nilai balance scorecard nya di departemen itu dan di divisi tinggi tapi ternyata pencapaian BSC perusahaannya itu tidak sesuai yang diharapkan makanya disini disini saya coba mengangkat studi kasus perbaikan pengelolaan KPI K performance indicator dalam struktur balance scorecard yang ada di BTSBS nah ini harapannya jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi kita menggunakan metode pendekatan balance scorecard dimana dengan menjalankan perbaikan sistem perumusan balance scorecard target perusahaan laba perusahaan pada tahun 2022 tercapai jadi pada intinya balance scorecard yang digunakan tadi hasil evaluasi dari beberapa tahun sebelumnya itu kita lakukan evaluasi apakah fungsi balance scorecard untuk mencapai goal perusahaan tadi itu sesuai dengan yang diharapkan nah tentunya disini ada beberapa metode yang digunakan dari define kita kita rumuskan dulu permasalahannya apa kalau disini kondisi sebelumnya di tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan di tahun 2002 jadi kalau dulu menggunakan konsep bottom up jadi misalkan ada di tiap departemen atau divisi itu mengusulkan ini yang menjadi KPI balance scorecard di divisi kami jadi kalau dulu konsepnya itu bottom up jadi di bawah itu mengusulkan sehingga belum maksimal sinkronisasi yang diharapkan oleh management sehingga disini coba kita lakukan pendapatan pendekatannya kalau dulu mendengarkan atau mengakomodir permintaan dari bawah sehingga disini coba kita lakukan pendekat bagaimana apa sih ekspektasi yang diharapkan dari manajemen atau konsepnya menjadi top down sehingga harapannya inline dan disini apa namanya itu tidak ada persepsi tiap orang itu menentukan KPI-nya masing-masing jadi benar-benar di cross-check lagi apakah inline apakah ujung-ujungnya terhadap pencapaian perusahaan itu bisa terpenuhi sehingga perbaikannya perlu dilakukan meeting koordinasi dan meeting kleno dan target lebih dari 90 itu ketika ada divisi atau departemen disini pencapaian BSC-nya kurang dari 90 maka clear mereka terkoreksi terhadap reward insentif kinerja di divisi atau departemen tersebut ini parameternya terhadap keberhasilan perbaikan sistem KPI balance scorecard ini artinya ujung-ujungnya target perusahaan tercapai dengan lamba lebih dari 90% kemudian juga ditopang dari hasil nilai audit atau assessment BSC di tiap departemen itu lebih dari 90% jadi kalau di tempat kita itu Bapak Ibu pelaksanaan audit atau assessment balance scorecard itu dilakukan tiap tribulan 3 bulan sekali nah ini sebagai gambaran seperti yang saya sampaikan tadi bisa dilihat ini contoh kinerja perusahaan atau korporat yang di capture dari tribulan 1 2020 sampai dengan tribulan 4 2021 coba kalau kita lihat misalkan pencapaian tanah ini di angka 70% pencapaian batu barat di angka 79% total materialnya di angka 72% sehingga di sini bayangannya itu rugi minus 73,469 miliar tetapi hasil dari audit BSC di tiap fungsi departemen atau divisi tadi ternyata tinggi di angka 90% di atas 90% semua sehingga ada yang salah pencapaian BSC besar di tiap divisi departemen tapi tidak mendongkrak terhadap pencapaian kinerja sasaran atau BSC korporat nah ini di capture di tiap tribulannya sehingga kita lakukan analisa menggunakan Fisbon diagram apa sih yang menyebabkan kok ternyata sudah menerapkan sistem KPI dalam bentuk skorkat tadi tapi kok kinerja perusahaan juga tidak naik gitu ya makanya kita lakukan evaluasi dari segi manusia persepsi persepsi perumusan penetapan dan implementasi KPI BSC-nya ini perlu dilakukan apa namanya itu penyatuan persepsi yang sama jadi tidak ada orang itu mau aman memenuhi kepentingan divisi atau departemennya metodenya menunguskan BSC menggunakan konsep bottom up ini yang sebelumnya indikator BSC tiap divisi itu tidak in line belum dilakukan proses meeting koordinasi pleno yang clear dan jelas dan efektif belum adanya sistem reward dan acuan dokumen sistem belum lengkap sehingga implementasi sistem balance score cut tahun 2021 itu belum sepenuhnya mendukung pencapaian goals perusahaan dari root cost-root cost masalah yang ada tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita masukkan ke sini kita validasi lagi kita masukkan apakah status ini masih dalam kontrol kita atau tidak dan apa possible solution yang bisa kita lakukan terhadap penyebab masalah-masalah tadi sehingga ketika kita melihat di sini ada masalah perumusan BSC belum menggunakan konsep bottom up belum dilakukan proses meeting koordinasi dan pleno maka harus melakukan pertemuan meeting pleno yang melibatkan jajaran manajemen direksi untuk melakukan brainstorming dan penyatuan persepsi kira-kira effortnya low atau high di sini kami memandang ini effortnya low tapi impactnya sangat tinggi high kemudian indikator BSC tiap divisi tidak in line dan persepsi perumusan dan penetapan BSC ini yang belum dipandang penting kembali lagi kita perlu melakukan sosialisasi dan pertemuan meeting membahas indikator BSC effortnya menurut kami low tapi impactnya sangat tinggi acuan dokumen sistem belum lengkap perlu dilengkapi acuan dalam pelaksanaan implementasi BSC perusahaan bisa dituangkan dalam SK direksi dan lain sebagainya effortnya ini low tidak besar impactnya tapi tinggi belum adanya sistem reward disini mengimplementasikan sistem reward insentif pegawai dari hasil pelaksanaan audit jadi memang benar-benar harus kita ada reward and punishment ini dokumentasi yang telah kami jalankan kita melakukan FGD yang dihadiri oleh jajaran BUD dan direksi dan dituangkan di dalam kesepakatan yang kita sampaikan kepada apa namanya itu owner dan pemegang saham kita kemudian ada rafat FGD BSC yang melibatkan seluruh kepala divisi dan departemen jadi kita benar-benar FGD benar-benar saling bertanya karena memang di tiap fungsi itu saling berkaitan apa yang perlu diminta oleh tiap fungsi itu disampaikan misalkan pemenuhan sepepat itu harus berapa persen gitu dan lain sebagainya jadi saling meminta dan mempersaratkan di tiap fungsi departemen jadi FGD yang dilakukan itu kemarin cukup efektif sehingga seluruh fungsi kepentingan itu saling menyampaikan dan saling memberikan masukan nah kemudian juga disini juga kita pastikan kembali flow proses BSC yang ada di tiap departemen tadi mana saja yang memang apakah masih serumpun atau tidak sehingga bisa kita lakukan penyesuaian dan yang paling terpenting juga disini diantaranya adalah bagaimana formulasi pembobotan di tiap perspektif jadi kalau dulu di tahun 2020 itu rangenya ini sangat menentukan sekali nih Bapak Ibu berdasarkan pengalaman kami keuangan dan pasar itu kalau dilihat itu bobotnya itu rangenya di antara 27.5 sampai 37.5 fokus pelanggan 5% pada saat itu proses bisnis internal yang memang diranahnya kontrolnya di tiap divisi itu rangenya 40 sampai 54 pembelajaran dan pertumbuhan rangenya 13.5 sampai 17.5 sehingga kita lakukan perubahan sehingga akhir di tahun 2022 disepakati bahwa untuk keuangan dan pasar itu bobotnya 15% fokus pelanggan 10% dan ini yang paling terpenting bagaimana proses bisnis di tiap internal divisi itu dihargai besar 70% sehingga mereka berpacu untuk mencapai proses bisnis di departemennya yang memang benar-benar menjadi kontrolnya tiap divisi atau departemen tadi dan pembelajaran dan pertumbuhan di angka 5% ini diantara improve yang pernah kami lakukan sebelumnya kita buat perbaiki lagi prosedurnya kembali lagi segala sesuatu itu ketika kita ingin ini continue dilakukan seluruh fungsi alangkah baiknya semua harus dituangkan di dalam prosedur dan SK pada saat itu karena kenapa karena ujung-ujungnya dari pencapaian BSC tadi nanti akan keluar insentif dasar dari pengeluaran insentif tadi itu dituangkan di dalam SK Direksi nah ini dokumentasinya sehingga pada saat itu kita melakukan audit dengan metode yang baru kemarin ini hasilnya jadi dapat dilihat di tahun 2022 dengan perubahan tadi Alhamdulillah itu pencapaian tanah 91% batubara 100% dan lamba usaha ini dari minus itu menjadi untung dan memang ditopang dari hasil penilaian divisinya semua berpacu terhadap pengelolaan bisnis internal yang menjadi ranahnya mereka Alhamdulillah setelah kita lakukan perubahan terkait pengelolaan BSC KPI yang benar-benar sesuai dengan apa namanya itu yang dibutuhkan perusahaan tadi semuanya laba itu tercapai ini evident-evident terkait kontrol tadi jadi SOP-nya apakah dijalankan SK-nya tadi apakah sudah disosialisasikan dan Alhamdulillah tagline di tanggal 27 Maret 2023 itu masuk di dalam berita online di The Tick Finance dengan judul PTSBS dari Boncos Anak Usaha Bukit Asam kini cetak laba 135 miliar ini diantaranya ya tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kerja keras kita bersama dan yang paling terpenting sekali memang sistem ini kalau menurut kami ini sangat penting sekali nih sistem yang implementatif dan memang dibangun bersama-sama dan disepakati bersama dan memang harus dilakukan secara kontinu dievaluasi secara terus-menerus sehingga buahnya itu diantaranya seperti yang kami coba sampaikan di sini Alhamdulillah PTSBS pada saat itu dari Boncos Alhamdulillah mencetak laba sebesar 135 miliar oke ini resume dari apa yang disampaikan tadi manfaat perbaikan sistem balance scorecard dan lain-lain itu ujung-ujungnya adalah apa yang menjadi target perusahaan keinginan perusahaan pencapaian laba perusahaan itu itu tercapai oke demikian diskusi terkait bagaimana real yang pernah kami jalankan berjibaku bahu-membahu terkait pembangunan sistem dari sistem tadi disinconcrant dengan apa namanya KPI kemudian dilakukan apa namanya itu pengelolaan di dalam konsep balance scorecard seperti itu yang dapat saya sampaikan Ibu Clarita jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan dipersilahkan baik kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada pembicara kita boleh mengaktifkan fiturize scan-nya atau bisa menuliskan di kolom chat oke Bapak ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat oke yang pertama itu dari Ibu Iin Sutarni selamat siang Pak izin Bapak Poncar perkenalkan saya alumni teknik energi politeknik negeri Sriwijaya saat ini saya seorang graduate apakah saya boleh tanya di luar materi yang disampaikan Pak bagaimana Pak Poncar iya silahkan boleh Ibu baik untuk Ibu Iin Sutarni bagaimana mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya jika ingin langsung bertanya atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya gimana Pak Poncar sambil menunggu boleh silahkan sambil menunggu nanti Ibu Iin kalau misalkan ini silahkan saja nanti Ibu Iin lanjut Ibu kita lanjut ada pertanyaan selamat siang Pak Panca saya Karel Iksania Khairani Press Graduate Fakultas Hukum Unsri izin bertanya perusahaan bidang apa saja yang perlu memiliki ISO 9001 lalu apa saja yang perlu dipersiapkan dari segi internal dan administratif Selamat siang Press Graduate perusahaan bidang apa saja yang perlu memiliki ISO 9001 lalu apa saja yang perlu dipersiapkan dari segi internal dan administratif jadi kalau melihat Ibu Bapak Ibu memang kalau bicara perusahaan apa saja yang perlu memiliki ISO 9001 itu memang balik lagi kepada visi misi dan harapan dari perusahaan tadi jadi kalau kita melihat di luar sana di Jakarta dan lain-lain itu sekelas beber shop tempat potong rambut saja itu sudah ada juga yang mempunyai ISO gitu ya dan juga ada juga kita pernah mendapatkan informasi juga ada rumah makan juga itu yang mempunyai ISO 9001 jadi kembali lagi sebenarnya apa harapan dari keinginan perusahaan tadi dan yang paling terpenting adalah ketika perusahaan tadi telah memiliki ISO 9001 itu memang tantangannya adalah bukan hanya pada saat kita men-develop perusahaan itu memang mumpuni memiliki ISO 9001 tapi bagaimana kita komit menjaga sertifikasi yang telah diberikan kepada kita jadi bukan hanya perusahaan sekolah pun sudah ada yang sertifikasi ISO 9001 jadi semua perusahaan di bidang apapun itu mempunyai hak mempunyai kepentingan juga ketika memang perusahaan itu ingin memiliki sertifikasi ISO 9001 jadi tidak kembali lagi ke visi-misi perusahaan tadi tujuannya apa yang ingin diharapkan ketika perusahaan tadi ingin memiliki ISO 9001 jadi tidak terbatas di bidang apa saja lalu apa saja yang perlu dipersiapkan dari segi internal dan administratif jadi memang selain dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi jadi kalau bicara SOP WI itu hanya sebagian kecil saja jadi ada beberapa dokumen-dokumen juga seperti visi-misi kebijakan sasaran kemudian juga memang yang paling terpenting juga kita juga perlu belajar juga melihat apa namanya itu klausul-klausul yang mengatur di ISO 9001 tadi khususnya untuk manajemen mutu ini ya bicaranya jadi seperti itu jadi apa saja yang perlu dipersiapkan dari segi internal dan administratif ya tadi dari hal yang paling mendasar visi-misi kemudian apa namanya itu dokumen-dokumen tadi perlu memang dibangun juga SOP-nya WI kemudian kebijakan sasaran yang memang benar-benar itu sifatnya top-down keinginan itu memang datang juga dari apa namanya dari pimpinan tertinggi di perusahaan tadi yang dibuktikan dalam dokumen tertulis contoh kebijakan sasaran kebijakan mutu sasaran mutu itu memang nanti ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut seperti itu dari saya kalau ingin ada hal yang perlu ditanggapi dipersilakan Ibu baik Pak Ibu Karel dipersilakan ya baik terima kasih Pak Panca atas jawabannya sejauh ini sangat cukup jelas terima kasih banyak Pak Panca oke dan masukkan juga nih ya saya melihat sekarang itu subhanallah luar biasanya asalkan kita mau saja belajar ya sekarang media untuk online itu sangat banyak sekali itu silakan nanti bisa di apa namanya itu di browsing mau berbayar mau free itu semua ada kalau untuk ISO 9001 ini ini cukup bagus juga nih untuk kawan-kawan fresh graduate ya utama karena saya juga bergerak atau sekarang diamanahkan di bagian SDM strategi gitu ya yang memang mengelola dari proses rekrutmen dan lain-lain bagi teman-teman yang sekarang fresh graduate tetap semangat jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu baru kalau bicara sistem ISO ini itu kalau saya melihat ini ilmu yang kekinian gitu ya dan nanti ketika teman-teman mendapatkan atau dalam proses interview-nya ditanyakan oleh baik itu user atau dari wawancara HRD ini bisa menjadi modal penting karena ketika seorang pegawai telah memiliki konsep kesisteman itu menjadi nilai poin besar kalau menurut saya nilai plus walaupun teman-teman statusnya masih fresh graduate tapi secara pemahaman kesisteman ini menjadi fundamental sekali terkait keberlanjutannya sebuah peksa mungkin seperti itu nanti tetap semangat ketika ada terutama si Bima seri selanjutnya itu jangan pernah dilewatkan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini oke lanjut selanjutnya yaitu dari Bapak Sandi Rahmat Harsa di kolom chat Pak perkenalkan saya Sandi Rahmat Harsa dari alumni UIN Suskaryal izin bertanya ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana perusahaan bisa menghindari situasi di mana KPI menunjukkan pencapaian target yang baik namun dokumentasi internal menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan proses bagaimana pengelolaan dokumen membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini yang kedua bagaimana pengelolaan dokumen yang buruk dapat menyebabkan kegagalan dalam pencapaian KPI terutama dalam proyek-proyek yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder apa strategi untuk meningitikasi resiko ini terima kasih oke bisa digawal Pak Panca terima kasih untuk Pak Sandi Rahmat ini saya saya coba menjawab jika ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan kawan-kawan sekalian juga dipersilakan jadi bagaimana perusahaan bisa menghindari situasi di mana KPI menunjukkan pencapaian target yang baik namun dokumentasi internal menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan proses bagaimana pengelolaan dokumen membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini jadi kalau saya lihat ini ini menarik di mana di sini disampaikan perusahaan itu menunjukkan pencapaian target yang baik namun dokumentasi internal menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan proses bagaimana pengelolaan dokumen membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini nah ini memang Tantangan awal ya Sama saja Kalau di awal-awal dulu ya Pada saat kami Masih men-develop system Itu ternyata Kalau kami lihat Teman-teman di lapangan itu Sudah menjalankan tugas dan Kewajibannya Sudah menjalankan tugas Dan kewajibannya Hanya saja tidak Tidak terdokumentasi Dengan baik gitu ya Sehingga dalam kondisi ini Yang paling terpenting adalah Orang tersebut telah menjalankan Tugas dan kewajibannya Telah menjalankan Yang menjadi wewenang Dan tanggung jawabnya Dan perlu dilakukan Penguatan terhadap Dokumentasi-dokumentasi Ini kalau kawan-kawan produksi Kawan-kawan di lapangan itu Dia benar-benar menjalankan Hanya saja dia lembah di dokumentasi Dan dokumentasi itu Ada klausul khusus memang di ISO Sehingga Hal yang perlu diperkuat Lagi adalah Di proses auditnya Sehingga Pernah saya sampaikan tadi Sebelumnya bahwasannya Di antara kesuksesan dalam Implementasi sistem ini adalah Perlu didukung oleh tim auditor Yang cukup Yang mempunyai kompetensi Dan dia Apa ya Memberikan solutif Karena ada juga auditor Yang hanya mencari salah-salah saja Tapi dia tidak memberikan solutif Memberikan solusi terhadap kondisi di lapangan Sehingga hal yang paling terpenting Adalah bagaimana kita terus mengedukasi Teman-teman di lapangan Mereka sudah mengerjakan pekerjaannya secara baik Yang perlu ditingkatkan adalah Peningkatan dokumentasinya Seperti itu Kemudian Bagaimana pengelolaan dokumen Membantu mengidentifikasi Dan mengatasi masalah ini Yaitu tadi nih Bapak, Ibu sekalian Seperti yang saya sampaikan tadi Menurut kami Di antara sukses pentingnya Pengelolaan sistem itu Adalah seorang auditor Auditor itu penting sekali Karena Dia bukan hanya mengecek Kadang-kadang ada juga Kondisinya yang terbalik Dokumentasinya bagus Laporannya bagus Tapi implementasi di lapangannya Zong Sehingga memang ada Keseimbangan Antara dokumentasi yang baik Dan implementasi yang baik Sapa Ujung tombak yang Dibutuhkan untuk memastikan Semua itu Di antaranya adalah Auditor Sehingga Masukannya adalah Kita perlu lakukan Evaluasi lagi Bagaimana Fungsi audit Yang ada di perusahaan tadi Apakah Sudah berjalan dengan baik Atau tidak Kemudian Bagaimana Pengelolaan dokumen yang buruk Dapat menyebabkan Kegagalan dalam Pencapaian KPI Terutama dalam Proyek-proyek yang kompleks Dan melibatkan Banyak stakeholder Apa strategi Untuk memitigasi risiko ini Jadi Benar nih Jadi dokumentasi itu Juga penting Juga perlu Dikelola Sehingga Ada beberapa Perusahaan-perusahaan juga Itu yang menerapkan Kesisteman Dalam Implementasi Terutama Bagaimana Kita menjaga Kearsipan dokumen Tadi Jadi kalau di tempat Kita juga Dalam proses audit Dan lain-lain juga Kita sudah menjalankan Sistem Kita menggunakan Ad-hoc system Juga Jadi audit juga Itu Untuk mempermudah Proses auditor Teman-teman di lapangan Dia tinggal mengakses Eviden-eviden Yang sudah di upload Di server tadi Sehingga teman-teman Tinggal Evaluasi Implementasi Dan memastikan Kesesuaian yang ada Di lapangan Jadi Kalau saya lihat Pengelolaan dokumen ini Berperan juga nih Sehingga ketika memang Pak Sandi tadi Melihat Adanya Kelemahan dalam Pengelolaan dokumen Ini menjadi poin yang harus Segera dilakukan perbaikan Apalagi Terkadang Kalau bicara proyek-proyek Bukan hanya kompleks Tapi proyeknya juga banyak Nah bagaimana Kita membutuhkan solusi Integrasi sistem Yang bisa diakses Dengan mudah Apa namanya itu Aman Dan memudahkan dalam Terutama dalam proses Audit Dan evaluasi sistem tadi Itu sih Yang dapat Saya sampaikan Berdasarkan pengalaman Atau yang pernah terjadi Di perusahaan yang Sedang Saya Berjalankan ini Seperti itu Kira-kira Ibu Clarita Jika ingin Dikonfirmasi Kepada Pak Sandi Dipersilahkan Atau boleh lanjut Pertanyaan selanjutnya Silakan Bapak Sandi Apakah ada yang Perlu didiskusikan Lebih lagi Baik Baik Cukup Ini ada satu pertanyaan Pak Mungkin Mewakili Press graduate yang lain Yang hadir di sini Dari Ibu Insotermini Terkait Press graduate Yang sudah Banyak melamar Seperti itu Pak Namun Sampai sekarang Belum lolos Nah Ini dari Insotermini Ini kan dia Lulusan teknik kimian Pak Kira-kira Untuk di bidang Pertambangan Posisi apa aja Si Pak Yang relevan Mungkin Bapak bisa Kasih Beberapa Posisi Contoh posisi Ini Khusus untuk Jurusan secara umum Apa Ke teknik kimiannya Bu ya Ke teknik kimianya Boleh Atau Jurusan lain Yang rerokan Di bidang pertambangan Boleh Pak Oke Jadi kalau Bicara Apa ya Kalau bicara Yang dibutuhkan Di dunia Pertambangan Sebenarnya Tidak Tidak Mengkerucut Di satu Satu Teknik saja Jadi misalkan Disitu Perusahaan Pertambangan Jadi mayoritas Yang dibutuhkan Teknik pertambangan Saja Tidak Bahkan Di tempat kita juga Ada yang Jurusan IT Ternyata Tidak di IT Bahkan Dalam perjalannya Sekarang ada yang Dari IT ke SDM Ada yang dari IT ke Kawan-kawan produksi Dan sebagainya Sehingga Kalau melihat Sekarang Tidak Semua Perusahaan itu Melihat di latar belakang Pendidikan Tapi Tapi juga Dipengaruhi oleh Pengalaman Experience-nya Kompetensinya Syukur-syukur Punya sertifikasi Yang memang Dibutuhkan Di Di lapangan Kalau boleh cerita Pertama kali saya Bisa masuk Ke dunia Pertambangan ini Itu Di antaranya Itu Saya melihat Jadi saya ini Jurusannya Teknik industri Dulu saya pernah Pengalaman kerja Di Perusahaan Manufaktur Nah Pada saat Saya kembali Ke Tanjung Enim Itu Kebutuhan Untuk Pengalaman Di manufaktur Itu tidak banyak Tapi ada Peluang Ternyata Di tempat kita Itu Awal pertama Kali masuk Itu Cukup banyak Dibutuhkan Di fungsi Safety Sehingga Pada saat itu Saya melihat Peluang ini Saya coba Searching Oh ternyata Sarat Paling Fundamental Mendasar Ketika kita Ingin Berkarir di dunia Pertambangan ini Ada peluang Yaitu menjadi Safety Officer Oh ini ada nih Kok saya lihat Di tiap Apa namanya Lowongan pekerjaan Pasti ada Safety Officer Saya lihat Oh disini Minimal Ada pengalaman Sertifikasi Ahli K3 Umum Jadi pada saat itu Saya mengeluarkan Biaya sendiri Untuk Sertifikasi Ahli K3 Umum Dan saya tidak Milah-milih nih Bapak Ibu Saya tidak milih Saya harus di perusahaan itu Nah ketika ada peluang tadi Kita masuk saja dulu Ke perusahaan tadi Sambil kita melihat Membangun relasi Kemudian Ada batu Loncatan yang lebih baik Kita pindah Nah saran saya Bagi teman-teman Yang sekarang Fresh graduate Yang pertama Yang pertama Jangan pernah bosan Melihat peluang Jadi kalau dilihat sekarang Website Ada Petromindo Ada Jobstreet Dan lain-lain Itu jangan pernah bosan Tuh lihat terus Apa yang dibutuhkan Nah ketika ada celah disitu Dia mempersaratkan apa Nah contoh sederhana Ini ketika teman-teman Tahu juga Di perusahaan Di perusahaan Pertambangan juga Itu butuh Apa namanya itu Seorang dokumen kontrol Sehingga Webinar-webinar Terkait masalah Kesisteman Risiko juga dibutuhkan Sehingga saya melihat Yang paling terpenting adalah Adanya kemauan Untuk belajar Dan melihat peluang yang ada Penting jangan milah-milih dulu Ada peluang disitu Kita coba apply Karena nanti Pada saat Kawan-kawan apply Di sebuah longan Disitu kan Teman-teman akan menuliskan Pengalaman CV Tuliskan saja Pengalaman Misalkan pernah Membantu Atau di Di proyek Apa Di konsultan Apa Enggak apa-apa Itu menjadi modal penting Karena Ketika teman-teman Sudah pengalaman Di konsultan Dimana Itu menjadi nilai Lebih Dibanding teman-teman Yang belum punya pengalaman Jadi seperti itu Dan untung saat ini Dapat kami sampaikan Untuk PT SBS sendiri Itu sampai dengan hari ini Itu Belum Membuka Rekrutmen Pegawai Karena memang Statusnya juga Pegawainya ini Masih cukup Dan juga Memang ada Arahan Dari Dari Main ID Kita juga Dari Apa namanya itu Owner kita juga Statusnya Hiring freeze Jadi Hire untuk Recruitment itu Itu masih Di close Dibekukan Sampai dengan saat ini Tentunya Jangan berkecil hati Perusahaan-perusahaan Di tempat kita Banyak Di lahat itu Tidak kurang-kurang Saya lihat Yang penting Ada peluang Masuk dulu di situ Mungkin Seperti itu Kawan-kawan Tetap semangat Jangan pernah Bosan untuk Terus belajar Mungkin seperti itu Baik Terima kasih Pak Panca Atas Jawabannya Untuk Pak R. Pujaya Apakah ada Hal yang perlu Didiskusikan Sebenarnya Sebetulnya Kuncinya Sebenarnya Mau bertanya Sekaligus Berdiskusi Tapi Mungkin Singkat Simpel Tidak apa-apa Yang detilnya Nanti kita bisa Diluar Apa namanya Diluar Si Bipa Seris Inilah Intinya begini Pak Kami sebagai Jasa konsultan Sebagai inti Bisnis Usaha kami Memiliki Kebijakan Pak Jadi kebijakan kami Adalah Mendeliver Produk kami Kepada klien itu Dengan cepat Pak Jadi kata kuncinya Adalah Kecepatan waktu Tapi juga Menghasilkan sesuatu Yang berkualitas Jadi tidak hanya Berkualitas Tidak hanya cepat Tapi juga berkualitas Nah Kita punya Ada rencana Pak Artinya Dalam 2025 Atau tahun ke depan Kita Mau membuat Standar Yang itu Mengarah ke ISO 9001 Artinya Produk-produk Yang kita hasilkan Walaupun Delivernya cepat Tapi juga berkualitas Karena kita Mengadopsi sistem Sistem manajemen Muntur Nah Saya minta saran Dari Pak Panca nih Yang pernah Mendevelopment ISO 9001 Mungkin di SBS Kira-kira Secara Garis besar Atau rule of thumb Kira-kira Apa yang mesti saya Kami persiapkan Untuk bisa Mengarah Proses sertifikasi Karena Kami sempat Berkomunikasi Ke lembaga Sertifikasi ISO 9001 Mereka sudah Memberikan budget Untuk proses Sertifikasi tersebut Tapi juga Kami harus melihat Persiapan-persiapan Yang sampai Kami belum siap Tapi sudah datang Akhirnya juga Tidak layak Untuk mendapatkan Sertifikasi tersebut Jadi Paling tidak Kita sudah bisa 80% Persiapannya Sehingga Kekurangan-kekurangannya Itu bisa Proses Asistensi Kepada Auditor tersebut Jadi minta Secara Rule of thumb Oke Sebelumnya Pak Makasih Pak Erick Kita sharing saja Ketika Pada saat Kita membangun Dokumen ISO Itu yang Menjadi mandatori Dipertanyakan Oleh Jadi memang Pada saat Kami dulu Membangun Sistem ISO Itu Kita juga Minta Develop juga Pak Nah pertanyaan Yang ditanyakan Oleh Tim yang Membantu kita Itu pada saat itu Ada Apakah sudah ada Bisnis proses Yang sudah dibuat Di Perusahaan Tadi Pak Karena Bisnis proses Ini sangat penting Sekali Pak Ketika bicara Input Proses Outputnya Itu seperti Apa Makanya Nanti Mohon dipastikan Kembali Pak Erick Apakah Dokumen Bisnis proses Tadi itu Sudah ada Di Di perusahaan Bapak Nah Jadi Benar-benar Bapak Yang paling Tahu nih Input Dari Proses Bisnis yang ada Di perusahaan Bapak Itu seperti Apa Nanti Dituliskan Dulu Input Proses Output Nah Bahkan Bisa Didetilkan Lagi Dalam istilah SIPOC Pak SIPOC Itu adalah Supplier Input Proses Output Dan Customer Nah Itu Dipetakan Pak Produk Bapak Ini Misalnya Suppliernya Siapa Inputnya Apa Sampai Delivery Ke customer Nah Biasanya Di tiap Tahapan Proses Ini Pasti Ada Critical Critical Point Misalkan Pada saat Delivery Product Product Itu Tidak Boleh Reject Dan Lain-lain Nah Biasanya Critical Critical Point Itu Wajib Ada Prosedur Atau WI Penanganan Khusus Nah Menurut Saya Bapak Yang Paling Tahu Jadi Terkadang Kita Bingung Kita Mau Buat SOP Atau WI Dari Mana Dulu Nah Biasanya Alangkah Baiknya Kita Buat SOP WI Itu Dari Critical Point Yang Pernah Terjadi Di Dalam Proses Bisnis Bapak Tadi Bisa Jadi Misalkan Ada Produk Yang Reject Misalkan Penyampaian Produk Deliverinya Lama Nah Semua List-list Yang Mempengaruhi Terhadap Kepuasan Pelanggan Tadi Itu Harus Dilist Pak Dan Itu Menjadi Critical Point Yang Harus Kita Tangani Karena Berdampak Langsung Terhadap Kepuasan Pelanggan Karena Bapak Mengutamakan Terhadap Fungsi ISO 9001 Terkait Manajemen Mutu Kepuasan Pelanggan Kalau Saran Saya Bapak Harus Memetakan Poin Tadi Itu Dulu Pak Itu Biasanya Menjadi Fundamental Sekali Menjadi Bahan Diskusi Ketika Nanti Bapak Ingin Men-develop Dokumen ISO Ke Ini tadi Bapak Ke Konsultan Atau Ke Relasi Bapak Yang akan Membangun Barang-barang Itu Kalau Saran Dari Saya Oke Baik Kira-kira Pak Ini kan Kita Kalau Kita Bicara Sertifikasi Ada ISO 45001 Sama 14001 Kira-kira Pak Di tahap Kita melihatkan Tempunnya Customer Melihat Atau Mitra-mitra Kerja Atau Mitra-mitra Strategis Oh Sudah ISO 9001 Berarti Sudah Punya Sistem Kira-kira Gandengannya Pak Gandengan Minimal Dari ISO 9001 Itu Apa Pak Kira-kira Kalau Saya Melihat Gini Pak Kembali Lagi Pertama Ke Apa Namanya Jenis Perusahaan Yang Sedang Kita Jalankan Sekarang Contoh Kenapa SBS Mempunyai Tiga Sertifikasi Pertama ISO 9001 Manajemen Mutu Itu Kalau Menurut Kami Sangat Fundamental Sekali Kemudian ISO 45001 Manajemen K3 Itu Juga Menjadi Fundamental Bagaimana Kita Memberikan Sebuah Jaminan Ke Customer Terhadap Pengelolaan K3 Balik Lagi Sistem Manajemen Lingkungan Kenapa Karena Operasinya Baik Bagus Tetapi Dampak Lingkungannya Besar Banyak Keluhan Masyarakat Juga Tambang Bisa Stop Jadi Kalau Kembali Lagi Kami Melihat Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Dibutuhkan Oleh Kita Balik Balik Lagi Pak Ke Stakeholder Atau Siapa Saja Yang Berkepentingan Dengan Perusahaan Kita Tadi Kalau Menurut Saya ISO 9001 Yang Nanti Akan Didevelop Itu Sudah Sangat Cukup Sekali Juga Pak Sebagai Fundamental Awal Untuk Bapak Apa Ke Customer Bahwa Bapak Punya Sistem Ini Kalau Saran Saya ISO 9001 Dulu Itu Sudah Cukup Sambil Nanti Berjalan Meminta Masukkan Lagi Ke Customer Bapak Karena Balik Balik Lagi Yang Butuh Sistem Juga Customer Mempersaratkan Juga Tidak Jangan Sampai Kita Sudah Keluar Biaya Tapi Tidak Dibutuhkan Secara Mendesa Oleh Customer Kita Itu Saran Dari Saya Baik Satu Lagi Mungkin Before Closing Artinya Mitra Mitra Strategik Itu Akan Mengetahui Kualitas Ketika Sudah Sertifikasi Baik ISO 9001 Atau 45001 Atau 14001 Cuman Kan Akan Ada Akses Ketika Kita Sudah Fulfill Requirement Sudah Memang Sesuai Standar Otomatis Budgetnya Agak Lebih Tinggi Nah Kira Kira Pak Panca Sebagai User Nantinya Katakanlah Misalnya Kadang Kontraktor Ada Subcon Subcon Ada Perusahaan Yang Bapak Akan Pilih Ada Perusahaan Yang Sudah Standar Tapi Harganya Agak Mahal Karena Memang Meng-cover Segala Resiko Yang Muncul Di Dalam Sistem Tersebut Atau Katakanlah Ada Perusahaan Agak Lebih Murah Tapi Tidak Punya Sistem Tidak Punya Jaminan Mutu Kira Kira Gimana Pak Sebagai Katakanlah Mungkin Suatu saat Bisa Di Posisi Seperti Itu Nah Memang Pak Biasanya Pak Salah Satu Keuntungan Atau Nilai Lebih Kita Mengeluarkan Biaya Lebih Untuk Melakukan Sertifikasi Ini Di Antara Memang Brands Image Itu Juga Penting Karena Memang Kita Punya Visi Misalkan PTSPS Punya Visi Akan Menjalankan Projek Bukan Hanya Di Ruang Lingkup Tanjung Enim Saja Bahkan Merambah Pengennya Misalnya Ke Kalimantan Dan Lain-lain Memang Biasanya Pak Ketika Sertifikasi Tadi Juga Sertifikasi Tadi Juga Apa Namanya Itu Dilampirkan Dan Diketahui Oleh Calon Relasi Kita Atau Calon Bayer Itu Biasanya Juga Menjadi Menjadi Brands Image Image Nilai Lebih Hanya Saja Biasanya Seiring Seimbang Juga Contoh Pak Misalkan Makanya Kita Menerapkan ISO 45001 Sistem Manajemen K3 Apa Di antara Buktinya Misalkan Bahwa Teman-teman Sudah Menjalankan Makanya Kita Juga Di antaranya Kemarin Mendapatkan Anugerah Apa Namanya Itu Di Dinas Provinsi Sumatera Selatan Di Dinas Kemenakernya Terkait Zero Exit Nah Itu Juga Menjadi Nilai Lebih Sehingga Menjadi Track Record Kita Juga Jadi Memang Pada Intinya Tidak Tidak Apa Namanya Itu Tidak Menutup Kemungkinan Atau Memang Setiap Perusahaan Yang Menerapkan ISO 9001 Dan Lain-lain Itu Menjadi Nilai Lebih Pak Dan Biasanya Ini Terkadang Dikomunikasikan Pak Yang Lebih Yang Lebih Penting Lagi Adalah Ketika Calon Bayer Kita Atau Calon Relasi Kita Memang Mempersaratkan Itu Jadi Mau Nggak Mau Kita Didorong Untuk Melengkapi Sertifikasi Tadi Jadi Artinya Ketika Perusahaan Telah memiliki Sertifikasi Tadi Dia Memang Punya Nilai Lebih Pak Apalagi Misalkan Kita Ini Berdasarkan Informasi Ikut Tender Apa Di Beberapa Projek Terkadang Dari Ownernya Yang Intinya Menanyakan Perusahaan Ini Telah Memiliki Sertifikasi Apa Oke Ini Apa Bukti Jaminannya Biasanya Kita Menyampaikan Alhamdulillah Pak Kemarin Kita Dapat Anugerah Ini Karena Biasanya Pak Dalam Checklist Projek Itu Dia Ada Bobot Di Situ Pak Kan Biasanya Di Ranking Dalam Proses Verifikasi Dokumen Kita Agak Sedikit Lebih Ketika Punya Sertifikasi Tadi Nilai Bobot Kita Di Checklist Ternyata Perusahaan Punya Nilai Lebih Memenuhi Ini Itu Pak Pengetahuan Saya Terima 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 kasih Pak Pancah Atas Diskusinya Ternyata Ketika Kameranya Terlebih Dahulu Terima Terima Sebanyak Dua Dua Kali Baiklah Kita Langsung Saja 3 2 1 3 2 1 Baik Terima kasih Teman-teman Yang sudah Bergabung Pada acara Kita Kali Ini Yaitu Sibima Seri Ketiga Puluh Lima Dengan Tema Peran Pengelolaan Dokumen Sistem Dan V Performance Indicator Atau CPI Perusahaan Dalam Pencapaian Target Perusahaan Dengan Case Study Mining Industry Nah Bagi Teman-teman Yang ingin Upgrade Skill Di bidang Geoteknical Dalam Waktu Dekat Sibima Training And Development Berkolaborasi Dengan Perhapi Akan Hadir Dengan Tema Field Geoteknical Training Yang Akan Dilaksanakan Pada 14 November 2024 Di Hotel 101 Palembang Untuk info Lebih lanjut Mengenai Program-program Dari Bima Sabartu Seperti Webinar Yang Kita Adakan Sekarang Ini Yaitu Bima Series Serta Training And Development Dapat Dilihat Dan Follow Instagram Kita At Bima Underscore Sabartu Teman-teman Juga Dapat Mengakses Link Kita Yaitu Bima Sabartu Group Serta Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Kita Bima Sabartu Channel Karena Di Youtube Kita Tersedia Tayangan Ulang Si Bima Series Kali Ini Maupun Yang Sebelum Dan Untuk Mengetahui Info Lebih Lanjut Mengenai Bima Sabartu Dapat Diakses Melalui Website Kita Yaitu www.bimasabartu .co .id Baiklah Saya Akhiri Webinar Hari Ini Apabila Ada Salah Katal Atau Perbuatan Saya Clarita Saya Pamit Undur Diri Dan Sampai Jumpa Di Cinema Series Selanjutnya Selamat Siang Dan Terima Kasih Selamat Siang Terima Makasih Pak Kalau Kepalen Pak Keep in Touch Kita Ya Masya Allah Pak Oke Sukses Pak Erik Kawan-kawan Semua Makasih Pak Mohon maaf Jika Ada hal yang kurang berkenan Makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih